Penjabat Bupati Maluku Tengah sampaikan pidato perdana di DPRD Maluku Tengah. Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka serat terima jabatan dan pidato penjabat Bupati Malteng, Muhammad Marasabesi. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Fatsa Tuan Kota, berlangsung di ruang rapat utama gedung DPRD Maluku Tengah pada Sabtu 17 September. Penjabat Bupati Kabupaten Maluku Tengah Muhammad Marasabesi dalam pidato perdana menyampaikan sejumlah langkah strategis dan prioritas untuk mendukung akselerasi pembangunan Kabupaten Maluku Tengah secara lebih efektif, cepat, dan terarah. Antara lain, memperkuat birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip good governance dan clean government. Dikatakan hal ini sejalan dengan amanat reformasi birokrasi yang menghendaki terwujudnya perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik. Penguatan pengawasan internal untuk menjamin terwujudnya tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel menjadi prioritas utama. Untuk memperkuat pelaksanaan inovasi daerah melalui One Agency, One Innovation, di mana seluruh perangkat daerah wajib memiliki minimal satu inovasi dengan mengedepankan asas manfaat agar dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Peningkatan disiplin dan penguatan budaya kerja seluruh ASN dengan menerapkan ASN berahlak, yaitu ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Disebutkan untuk memperkuat dan meningkatkan koordinasi dan sinergita seluruh OPD agar selalu cepat tanggap dalam mengantisipasi berbagai dampak inflasi, terutama terhadap stabilitas harga, ketersediaan stok, kelancaran distribusi pangan dan BBM bersubsidi, khususnya minyak tanah dan solar, serta pemberian bantuan untuk masyarakat kurang mampu yang terdampak inflasi. Pencegahan dan penanganan masalah konflik antar masyarakat melalui peningkatan koordinasi dengan Forkopimda untuk penguatan ketahanan sosial masyarakat yang berbasis pada penyelesaian akar masalah dengan mengedepankan falsafah hidup orang basudara, merawat kebersamaan, serta memupuk rasa saling percaya antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah dengan melibatkan peran aktif tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat. Karena itu saya berhubungan, untuk menemukan sejumlah berusaha, sehingga pada menjik tak ingin mendapatkan agar kelimaan bersumpah tersebut menang adalah melalui dengan baik, melalui dengan terutama dan terutama masyarakat agar perlu dihidangkan selain bisnis tadi, saat ini kita juga memiliki istruksi ekonomi yang menerima kasih akibat berharga bahan-berharga. Kita tidak menghubungkan instabilitas, sehingga kita tidak menghubungi, saya berharap BPRD dan BPRD harus cepatnya berkolaborasi untuk menguruskan kerjaan-kerjaan sosialis yang bermanfaat pada keinginan dari tempat sejarah, sehingga keuntungan masyarakat dapat berbahaya di keinginan kami. Khusus untuk masalah konflik Pelaukariu akan segera dibentuk tim khusus melibatkan aparat keamanan, instansi terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta seluruh elemen yang berkepentingan yang akan bekerja secara proaktif, fokus dan terukur untuk menjembatani kepentingan para pihak dan menghasilkan solusi terbaik, mengedepankan nilai-nilai persaudaraan, kemanusiaan dan keadilan dalam koridor aturan hukum yang berlaku.